ini lor, setiap karburator ini kalau mengalami problem atau masalah nyangkut itu sangat berbahaya sekali dikemudikan kendaraannya lor ya, ini nyangkut otomatis RPM gasnya itu langsung dengan kondisi gas notok lor ya jadi otomatis kalau kendaraannya dipakai itu bisa terjadi hal-hal yang tidak dinginkan insiden maksudnya lor ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel brother jumpa lagi bersama aku lor di channelku vlogger Goncao Dewi oke di kesempatan siang ini di hari awal hari hari Senin lor ya seperti biasa kita mempunyai proyek atau aktivitas untuk perbaikan kendaraan Yamaha BB Jupiter Z lor ya burhan burung hantu oke lor seperti biasa sebelum melanjutkan konten tak ingetin lor ya jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share oke mas ya like kata mas bro dan jangan lupa di tonton sampai habis lor ya supaya channel kami lebih maju dan berkembang oke tak tunggu subscribe ya oke satu dua tiga oke kita lanjutkan oke di kesempatan siang yang sedikit mendung dan agak cerah dikit lor ya anginnya semilir-semilir tema hari ini melakukan servis rutin atau perbaikan kendaraan BB yang ada di depan tayangan lor ya dengan problem utamanya itu kendaraannya skepnya nyantol lor ya atau kabel gasnya itu mengalami problem sehingga kondisi kendaraannya apabila dihidupkan ulang dihidupkan awal maksudnya itu gasnya itu langsung ngejambak lor ya langsung teriak teriak notok gitu lor ya dan ini sama mas bro sedang dilakukan proses pengerjaannya oke problem seperti di depan tayangan ini ini biasanya karena apa mas problem utamanya mas bro lilari biasanya karena apa mas problemnya mas kalau langsung dihidupkan kok gasnya nyantol gitu loh atau skepnya itu baret atau gimana mas ha? kotor oh kondisi karburatornya itu mengalami kotor mas ya problem kata mas bro waktunya diservis supaya kinerjanya tidak membahayakan ini yang tegak mas tuh kata mas bro lor tak tegak tegak tegaknya itu membandang lor ya oke ini lagi di on proses sama mas bro membandang lor ya kalau dihidupkan tuh kondisinya langsung teriak notok berbahaya sekali apabila kendaraan seperti ini yang yang mengganguin orang tua nah yang yang makanya ini bapak-bapak lor ya orang yang sudah berumur kalau langsung di stater kondisinya mobil ini wongnya lah ya gilat-gilat lor bisa bisa mengakibatkan tingkat kebaya hanya ya oke tak dekatin ya kondisi karbisnya lor ya wah kotor banget mas ya ya bersihin ini ya kata mas bro bisa lebih dibersihkan lor ya nah itu tadi yang mengalami problem di konten saat ini lor ya gasnya itu membandang notok katanya apabila dikendarain itu otomatis masuk gigi atau force nailing ya mau nggak mau kendaraannya ya langsung bisa terjadi melompat lor ya dan dan kemungkinan banyak pengemudinya atau pengendaranya bisa mengabatkan jatuh dan kondisi kendaraan ini tadi diantar kesini dengan cara didorong lor ya karena pemiliknya itu takut karena udah dites hidup dirumah itu langsung RPM gasnya itu notok mas ya wah kondisi karbisnya itu kok kotor banget mas ya ini udah berapa lama ini tidak dilakukan terlalu sering servis kata mas bro hahaha seringan wah iya itu kurang tahun nih kira di servis sih beribu tahun ya mas beribu tahun kata mas beribu tahun ya mas beribu tahun kata mas berasak ini ya gitu ya mas beribu tahun ya beribu tahun ya lihat lor cetak dekatin mas wah becinnya sampai coklat ini kebanyakan kendaraan seperti yang di depan nih kurang perawatan mas ya sangat tidak dipedulikan kondisinya langsung pake terus ini waktunya ya banyak ya kata mas bro mulis seperti ban rotres lor ya hahaha seperti ban konering lor ya untuk res res tuh yang raginya itu atau batiknya itu masuk ke dalam malah gak keluar ini bayaan anak muda-muda sangat hobi dengan kendaraan yang di depan tayangan untuk racing-racing tipis ngomongan 1 2 2 2 kohongan oh renyah oke super keep tahun rongan 10 R super keep oke mungkin bagi dulur-dulur di rumah yang pengen tanya jawab seputar keluhan kendaraannya bisa mengisi kolom-kolom komentar kami di bawah lor ya apapun itu insya Allah kita bisa sedikit membantu menjawab keluhan penyakit kendaraan juhu-juh di rumah dan kami anjurkan pertanyaannya yang positif tidak kami anjurkan pertanyaan-pertanyaan yang negatif lor ya oke oke mas jangan lupa di di like di subscribe ditonton oke wadah-wadah oke sebentar ya oke kembali terima kasih oke seperti ini okay ini aku aku supaya aku 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 protein sama carbo cleaner warnanya Alhamdulillah langsung bersih Mas ya langsung bersih utuh lagi seperti diobati pakai karbo cleaner lanjut lagi mas semprot lagi mas warnanya menyenangkan kembali dealer ya seperti sediakala mas bro disemprotin setelah dicuci pakai bensin juga semprotin pakai karbo cleaner yang tadinya itu warnanya sangat memprihatinkan sekarang sudah coba lihat lagi mas mulutnya mas mulut-mulut depannya mulut depannya mas Alhamdulillah keluar ya kembali bersih mantap jaya Joss Insyaallah ini juga nanti mau dibersihkan dulu pakai bensin kemudian juga disembati bentuknya sangat Wow ekstrim banget bosku tidak terawat beribu-ribu tahun kata mas bro enggak jadi aduh sanggir dan karbo cleaner tuh sifatnya itu sangat keras lor ya pembersihannya jadi kerak-kerak yang membandel tuh bisa seperti yang ini otomatis lebih maksimal Mas ya bersih dari yang semula itu seperti itu ya lor tadi ini ya tadi tapi kalau dipersihkan sama bensin saja atau minyak bakar tuh enggak mau lor sama disini sejak mas langsung dites mas pakai itu lor ya kerak-keraknya tuh masih jatuh lor ya rontok lor ya rontoknya tuh langsung kayak gini terus tebak ddw kata mas bro ya mungkin bagi duduk di rumah yang pengen tahu bagaimana caranya membersihkan supaya terlihat seperti baru bersih ya minimal tidak harus dicuci sama bensin saja lor ya sama bahan bakar harus pakai minimal dikasih karbo cleaner supaya kalau mau bersihnya lebih maksimal Mas ya kalau bensin jatuh bahan bakar tidak tidak kuat dia mengangkat krak-krak yang sangat membandel lengketnya ini tidak sanggup dia karena bahan bakar tuh kadar kekerasannya itu tidak banget sama karbo cleanernya oke lor untuk pemasangan langsung tak singkat aja lor ya pemasangan kembali setelah dilakukan perbaikannya dan alhamdulillah penyakitnya sudah sembuh lor ya dari yang sebelumnya itu sangat berbahaya gini pemasangan kembali sedang dilakukan sama mas bro dan sebentar lagi dilakukan tahap terakhirnya tes drive lor ya tes red tes performa jupiter nih bos yang kodong dan kita lihat hasilnya lor ya oke seperti biasa tahilingin lor ya jangan lupa di subscribe di like di komen di share supaya channel kami lebih maju dan berkembang dan seperti biasa mungkin begitu di rumah yang pengen tanya jawab seputar keluhan kendaraannya bisa mengisi kolom-kolom komentar kami di bawah apapun itu Insya Allah bisa kami sedikit membantu menjawab keluhan masalah kendaraan juru-juru dirumah ini Jupiter tahun 2009 lor ya dengan kodong mesin 5tb oke lor nih sawam mas bro kodong mesin 5tb di tes red tes drive tes kondisinya sepik gulai kontaknya di pas nih tep jauh sih ya iya hehehe 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 oh hehehe 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 d invaluable skr tersedak jalan hehehe oke mas bro sedang melakukan test kau enak loh ya semua ini banyak kita sih tapi gak waduh ya saya SD balik ini jangan lupa ngopi lor ya kita minum kopi sebentar kita seru kotek kopi nih dan rojok masa depannya kerang oke lah 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 kok kutah KB oke ini mas bro sudah kembali cari test seret ini perjalanan kembali tembongnya rame mantap mantap Alhamdulillah penyakitnya sudah sembuh lor ya oke sekian review konten hari ini untuk masalah kendaraan bebek yamaha jupiter dengan problem bandang gas nyangkut sangat berbahaya lor ya semoga konten kami bermanfaat dan menjadi motivasi bagi turut-turut di rumah kita tes sekali lagi wih jauh lor ya mantap jaya oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati